Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Megapus Bakunayasari dari Prodia 1 Kebidanan Saya akan mempresentasikan bab 2 mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing Budaya merupakan proses cipta rasa dan karsa yang perlu dikelola Dan dikembangkan secara terus menerus Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan alkulturasi tersebut Adapun kebudayaan adalah sebagai berikut Suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan Dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan Haviland menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai Akibat dari kontak antar kebudayaan Yang berlangsung lama, hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi Satu, substitusi Pergantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal Dua, sinkretisme Pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru Tiga, adisi Tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru Empat, originasi Tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah Lima, rejeksi Perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya Sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan Dan ada satu rekan saya yang akan bertanya Mengkah, dipersilakan Tanya-tanya Perkenalkan, nama saya Sipawadatul Jana Ijin bertanya Apa yang dimaksud dengan inkulturasi dan akulturasi? Terima kasih Oke, jadi Inkulturasi dapat diartikan sebagai penyisipan ke dalam suatu kebudayaan Sedangkan akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan Yang berlangsung lama Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih